Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan Australia kita sekarang akan berbicara tentang Dick Sokeros tim asuan Graham Arnold ini menyimpan tekat yang luar biasa untuk mengalahkan kita tapi mereka punya kekuatan juga dengan 3 pemain mereka ini yang saya akan bicarakan di antara starting eleven yang akan dimainkan Graham Arnold 3 pemain itu adalah di antara 11 pemain mereka pertama Jack Irvine, Aiden O'Neill, dan Martin Boyle 3 ini harus mendapat perhatian utama dari STI siapapun yang akan ditugaskan untuk bisa mempersempit ruang gerak dari ketiga pemain ini tentunya STI lebih tahu tetapi menurut saya gelandang-gelandang kita harus lebih kuat Tom Hai, Ivarianer, ataupun Nathan Joe salah satu di antara 2 pemain ini yang harus bisa mematikan pergerakan terutama Jack Irvine, dan Aiden O'Neill kalau Martin Boyle itu lebih ke depan dan kalau dia bergerak agak ke kiri maka Calvin Verdon yang akan menghadang dia karena kuncinya Australia ada di sini menurut saya, dan mungkin STI juga sudah lihat dalam beberapa tayang video pasti sudah dipelajari oleh tim kepelatihan dimana letak kekuatan, dimana letak kelemahan dari Australia di saat kita akan menjamu mereka di Stadion Gelora Bung Karno pada selasa malam pukul 19.00 saya akan berbicara tentang Australia juga pada konten besok pagi tapi kali ini karena banyak yang menanyakan tentang siapa pemain Australia yang bagus ini yang perlu kita lihat kemudian untuk dimatikan saya mengatakan kepada teman-teman semua penggemar sepak bola Indonesia ada tiga tadi itu terutama di tengah Jack Irvine ini sangat bagus sangat kuat bermain dia yang akan menjadi motor distribusi bola sama di kita itu ada Tom Hai tapi dia dengan Aiden O'Neill ini pasti akan dimainkan tidak tergantikan termasuk dengan Martin Boyle kalau bicara Martin Boyle kan dia salah satu yang mencetak gol ke gawang kita di Bapak 16 Besar Pial Asia di Qatar salah satu dia ada tiga pemain yang akan dimainkan satu lagi pemain belakang ya Harry Schauter yang kemarin melakukan gol bunuh diri melawan Bahrain dan kalah Australia satu lagi adalah Craig Godwin nah ini tiga ini yang membobol ke gawang Hernando tapi saya tidak akan berbicara tentang dua yang itu hanya satu Martin Boyle dia ada di depan makanya lebih enak kalau di bergantung ke kiri makanya dia akan disantap oleh Karsin Fiadong lewat tadi Karsin Fiadong ada Yastin Hovner yang akan menghajar dia jadi itulah saya pikir teman-teman kalau dibilang siapa pemain kuat dari Australia apalagi Australia kan tidak memainkan striker mereka yang dapat kartu merah kan Kusini Yenge jadi kita oke lah ada kabar bagus buat kita bahwa mereka tidak membawa striker terbaik mereka yang ada di garis depan karena dapat kartu merah melambah lain tapi mereka punya tiga pemain ini tiga ini yang menyulitkan kita di Bial Asia kemarin mengobrak ablik pertahanan kita ya itu tadi Jack Irvine Aiden O'Neill dan Martin Boyle semoga mereka tidak berkuti karena sekarang kan berbeda tim saat ini tim prapilunya ini dengan tim yang ada di Bial Asia berbeda sekali artinya kita sudah punya enam pemain yang tidak tampil di Bial Asia kemarin Nathan Cho Ragnar Orat Mangun Jai Ises Calvin Verdong Tom Hai termasuk dengan penjaga kawang kita yaitu Martin Pass jadi memang oke lah tim kita tiga ini jangan lupa ya buat Jai Ises dan kawan-kawan jangan bikin mereka leluasa mengendalikan permainan bola dari kaki ke kaki yang mendistribusi bola ke depan harus dihentikan dari tengah maka berjuanglah Tom Hai Ivar Jenner ataupun Nathan Cho paling enak kalau dua-duanya dimainkan sekaligus sehingga kita akan membentuk dengan bukan tiga-tiga lagi dengan tiga-lima-dua mengorbankan satu ada di depan kita tidak tahu siapa dia tapi bisa saja yang ada di depan tinggal dua Ragnar dan Rafael dengan duitan mungkin tidak bermain kalau dimainkan sama-sama antara Ivar Jenner dan Nathan Cho bersama dengan Tom Hai tentunya jadi ada lima disitu karena di kiri ada Calvin Verdong dan di kanan Nasa Di Wals ketersediaan dari Yassin Hobtar ini yang membuat tiga di belakang itu semakin kuat ya nah sebentar sore lagi setelah ini konten ini teman-teman saya akan berbicara dengan tim nasional Indonesia tapi sekarang khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman soal pemain-pemain berbahaya dari Australia dan saya sudah katakan dalam konten video yang singkat ini ya semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa didengar oleh pelatih STY dengan apa yang saya memberikan lewat YouTube kali ini dengan saya Bung Ropan berbicara ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati